Pertanyaannya, tumbuhan Gimnosperme yang memiliki daun berbentuk jarum dan memiliki strobilus berbentuk kerucut termasuk ke dalam kelas penjelasannya. Gimnosperme merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki biji terbuka karena tidak dilindungi oleh daun buah atau karpel. Tumbuhan dalam kelompok Gimnosperme memiliki alat perkembang biakan secara generatif berupa strobilus. Gimnosperme dapat dibedakan menjadi 4 kelas yaitu Ginkoine, Cicadine, Coniferine, dan Netine. Dari keempat kelas yang ada dalam divisi Gimnosperme, ada salah satu kelas yang memiliki ciri-ciri yaitu akarnya serabut, batangnya besar, berkayu, dan juga memiliki cabang. Kemudian memiliki daun seperti jarum, beberapa anggotanya ada yang berumah satu dan ada pula yang berumah dua. Kemudian ukuran strobilus betinanya lebih besar daripada strobilus jantan, terletak di ketiak daun atau ujung batang, dan strobilusnya berbentuk kerucut. Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh kelas Coniferine. Coniferine ini merupakan kelas yang tumbuhannya selalu hijau atau evergreen. Contohnya ada Pinus Mercusi, Podocarpus Imbricatus, dan Cupressus Lusitanica. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tumbuhan dari kelompok Gimnosperme yang memiliki ciri daun berbentuk jarum dan strobilus berbentuk kerucut merupakan tumbuhan yang terdapat dalam kelas Coniferine. Sehingga jawabannya adalah kelas Coniferine. Terima kasih telah menonton!